kita udah semua tugas kita udah lakuin Ragnarok juga udah hancur oke sekarang kita balik ke tempat kita yang kemarin let's go Hai kuih Halo nih gua ngasih suaranya Cittum kan ini eh Cittum kenapa ini yang tadi dibilang sama Jerry bukan ya Jerry mau ngomong apa tentang gue nah jadi gini gua dapat informasi dari Jerry dan temen-temen yang lain bahwa kemarin kalian menyerang Des Ragnarok ya iya gue lo gak suka gimana yang namanya si Moon dan tapi ini kenapa jadi ada empat orang ya gak mungkin ya kan gue disering bilang oh jadi gue udah ketauan oh ini oh ternyata benar ya yang diberitau ya itu Epin kan hahaha Epin ya dimana Epin Epin oh yang yang ini kah si kelinci ini kah gak ada atau si merah ini ada urusan apa nyari Epin hah kalian kira kalian kemarin bertindak seperti itu dan menghilangkan satu nyawa kawan kami oh ada yang mati dengan mudah seperti itu kah hah enggak enggak emang dia mati siapa yang mati jerry mati gua gak perlu tahu siapa pun siapa mati Ubi yang jelas ah Ubi tidak mungkin lah tidak mungkin kalian kan nanya beras kacang kali mulut lu itu ya tidak mungkin Ubi dengan muda melawan apa tikus-tikus seperti kalian tikus lu bilang tikus lihat topeng lu tuh yang kayak tikus penghianat oh oh wow penghianat ya lu gak tahu apa-apa tentang gua kenapa kenapa gini 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 apa apa urusan kalian pakai-pakai topeng ini dan kerjasamakah kalian dengan R.O. siapa Jul R.O. siapa Jul kemarin yang sempet menyerang kita juga siapa timnya Garoks timnya sama kah ha ah iya iya maksud gua hubungan dengan Citem dan Garoks ya ha ada hubungan apa gua dengerin gua ya jangan pernah samain kita sama mereka oke kalau lu samain lagi mereka sama kita oh iya yang gua denger-denger nyerang ya nah timnya tunggu 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 permas nari gak ada bedanya kalian Garoks Citem dan Lumun dan temen-temen di belakang dan siapapun di di alianzan ya itu aja tikus-tikus tanah yang sering menggali ya mencari enggak gini sekarang gua tanya sama lu mau lu apa sekarang mau gua gini kenapa di base Ragnarok yang udah kalian muncul kan ada kaguma ada tulisan kaguma ya lu tanya orangnya langsung lah deket kan sama Asgard kenapa nanya kita iya bukan ada disini kak kaguma karena kenapa bisa 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 hancur dan ada sayang nama kaguma ya lu tanya sendiri kak Asgard bukan ke kita kaguma maaf noia dan lain-lain dan eh noia harus bertanggung jawab dengan ini semua kalau mau tau ya apa yang kita gerakin apa yang kita lakuin bukan dari bagian dari Eclipse bukan bagian dari Badur bukan bagian dari Asgard dan lainnya jadi kalau lu nyari mereka sama aja bohong oke oh berarti dia itu sekawan sealiansi dengan RO siapa rok rok gitu ya jangan pernah samain kita sama mereka eh ngerti lu lu gak tau tentang ROR apa apa ROR itu garoks itu apa kenapa emang he yang pasti yah gua rasa sih kalian harusnya bersiap-siap atas ledakan selanjutnya mungkin ya karena mereka udah mengambil banyak TNT yang ada di EOS Temple jadi mungkin itu suatu informasi yang bagus buat lu tunggu dulu tunggu dulu kenapa lu memberikan informasi ini ke kami maksudnya apa karena kita bukan bagian dari mereka simple kan tapi tujuan kalian sama kan kalian sama-sama ingin lu tau dari mana tentang tujuan kita dan tujuan mereka dan tujuan orang-orang lain hah hey bahkan kita aja kan gak tau tujuan kalian juga apa kan yaudah tujuan disini gua cuma mau kasih kalian peringatan untuk ke depannya oke bahwa dari topeng-topeng ini yah yang kalian mau pakai topeng ini gak akan ada yang selamat dari kejaran Ragnarok gua boleh jawab? oke apa? lu kira ku takut teman-teman lu gini hahaha hey gempita yang kemarin itu The Purse hanya awal hanya sentuhan kecil dari kita karena lu gak tau berapa banyak yang ada orang-orang di belakang kita gempita lu bisa ketawa sekarang lu bisa mengancam sekarang tapi lu gak tau kedepannya kayak gimana lu gak tau kekuatan dari kita iya lu hanya melihat disini berempat tapi lu belum melihat semuanya gempita hahaha tapi yang jelas kalian gak bakal bisa menang mau berapa pun jumlah kalian oke kita lihat aja nanti karena kita karena kita punya senjata yang paling terkuat oke gunakan 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 silahkan silahkan yah teruslah kalian bergurau kawan-kawanku yah yah silahkan lu ketawa sekarang kesana oke yang jelas kalian gak ada bedanya dengan R.O.R.O.R.O.R.O. itulah Mbak Cian jangan pernah samain gue sama mereka ya eh ayo lu dan si Garos adalah pengkhianat Ragnarok bukan jadi kalian gak ada bedanya intinya gini gempita yang pasti kedepannya lu siap-siap aja oke atas gempuran-gempuran yang gak akan ada you heard that alright udah lu perlu apa lagi kayaknya kita kita gak perlu lama-lama disini kayaknya udah jelas kayak ini siapa tau ajul adalah bagian dari kita oh my god gak tau juga maksudnya kita gak tau juga wow yang pasti ingat oke ingat satu gempita lu tau kan kenapa Epin masih bisa hidup siapa yang memberi dia totem lu cari siapa orang itu oke oke diam-diam-diam oke lu cari oke siapa orang yang memberikan totem itu selesai orang aneh di kustana gimana Cito menurut kayak gitu apalagi kayak si gempita oke dan yang pasti satu citem gimana Cito gua juga dapetin informasi tadi dari si Noya tentang lu kalo bisa ngeliat ke atas sana lu bisa liat gitu atas sana keliatan sedikit jadi intinya di atas sana itu ada portal oke dimana disitu ketika lu masuk ke portal itu bakal langsung pindah ke dunia yang dimana itu di tengahnya ada pohon kering gua gak tau itu apa dan harus apa itu apa mon? gua gak tau yang pasti kita harus kesana juga dan harus ada disana oke oke tinggal kita bilang ke si Epin biar dia juga ikut ada di atas sana lalu gimana dengan mereka? mereka siapa? mereka ini ya itu balik lagi ke pilihan mereka kalo misalnya mereka emang mau lanjut kita harus ada di atas sana kalo emang mereka ada kesibukan lain gak apa-apa oke yaudah kita langsung aja berangkat kesana tapi sebelumnya kita harus balik dulu ke base kita buat ketemu sama si Epin oke let's go hey dimana? tugas lu kalo dari gua dengan temen-temen gua yang lain di depur sudah ngejalanin tugasnya gua udah mengerjalanin tugas gua juga oke sekarang gini lu harus tetep lanjutin tugas lu yang ada disana biar gua yang ngurus bagian dari depur oke untuk akhirnya nanti kita akan bertemu lagi dan gua mau kirim pesan yang satu ke lu sampein apa yang udah The Purge lakukan ke dia oke yaudah sekarang lu bisa balik gua juga bakal balik ke bagian dari The Purge dan kita berikan oke yang aku 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 aku